Hello, welcome back to my video So, seperti yang telah gue bilang Daripada Video yang lepas bahwa gue akan Update about my skincare So, kita mulakan daripada Pencuci muka atau cleanser Gue ada It's not all mine Ini adalah I use with Together with my sister So, ini adalah sabun koji-san That I mentioned On my previous video But, and up I don't use it always often Sometime because It's make me Muncul jerawat yang Like fungal acne Yang punya yeast itu I don't know why Maybe Ada bahan di dalam itu It's not Cannot be mixed With my other skincare I think This also happened with my AHA-BHA AHA-BHA Cleanser I cannot use it often Ini walaupun banyak I have five cleanser But I It's foil 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 ya Sebenarnya foil Karena yang itu adalah Top up Update No Yang user yang di belakang itu adalah Akan menggantikan yang di depan ini Yang akan habis So, I have Eustrine Ultra Spotless Gentle Cleansing Foam Ya, ini memang bener Gentle All skin types But it's not solve My skin problem It's just gentle to your skin It's gonna like Remove my acne Like that And then Exfoliating facial scrub Purple Hattie Glowing Skin Ehm, ini adalah Ehm, cocoa butter Butter formula Natural exfoliant Cocoa powder And shea butter So, this is not mine This is Ehm, my sister buy this But we share Also for the Ehm, hadalabu female Karena gue itu suka banget Sama lotionnya So, I buy I try Ehm, aku coba eksperimen Try and test Ehm, hadalabu female But it's not really Like Suits On my skin I don't know why But Just oke-oke lah Like that And then Ehm, yang terbaru itu Aku beli AHA, BHA So, I forgot Yang dipunya ingredient Adalah Ahabaha Even though it's mild Exfoliants Ehm, tetap juga dia Ada tindak balas Dengan skincare yang lain Yang Punya Ehm, kandungan Yang gak sesuai Dengan Ahabaha So, my skin Break out Ehm Untuk yang terkini ini My skin Break out So, the username One is Aku mesti beli yang sama Karena dia itu Like Gentle banget Itu Maybe aku boleh Cool down Kan wajahku Kalau aku Ehm Mungkin Sudden break out When I use Other skincare Okay, let's move To another Skincare So, for this section Aku Taruhkan Dua Hello Dua tempat ini Khas for my skincare Dan yang paling bawah adalah For my extra Clothes Okay Here I focus Ehm I put semua Bahan yang berkrim And oil So I have Here Biore Biore Most Perfect Protect Milk Moisture And Biore Perfect Protect Moisture Cool So I have Skin Aqua Here And L'Oreal UV All four Here Are Sunscreen Or Sunblock And I have Aku ada Apa nama Ehm Apa nama Oh, I forgot that words Aku ada backup Ready, ready Top up For Sunscreen Here And then I still Have My Skinlapse Here Bagus If you Terlalu Terdedah To sunlight And Ini bisa Meredakan And then If you got Sunburns Ini bisa Meredakan Vitamin E It's Sems It's Work The same With Vitamin E From Cosmode Aku rasa Vitamin This one Aku rasa Aku udah Mau habis This one And then I still Have My Ole Here I Try My Best To Cimat Nggak Terlalu Boros Mengenakan Ini Ole Because Ini Sangat Expansive From All My Skincare I Think This one Is Very Expansive I Don't Buy Online Because I Buy This Ini Aku Bener Bener Beli Like There's No Promotion Cuma Dikit Aja From 100 Ringgit Down To 90 Something I Buy This One 90 Ringgit Something So I Will Explain Tentang Sunscreen Or Sunblock Yang Aku Ada Why I Have Like Five Types I Think It's Five Yeah This One Also Banana Bot Sunscreen Ocean Kalau Rasa Aku Terlihat Suaca Itu Sangat Panas Ataupun Aku Begih Keluar I Will Use This One Yeah Berapa Aku Ada Like One Nama Song Kam See Four Yeah Four Not Five It's Just It's Still The Same This Aku Itu Coba Bener Bener Untuk Cari Sunblock Yang Bener Sesuai That Suits My Skin Yang Gak Terlalu Membuat Mukaku Kaya Berminyak Kayak Tangki Kayak Gitu So This One Is No No For You Guys Yang Sekulit Oily Aku Sarankan Untuk Guna Watery Essence Kayak Gini Itu Gak Berapa Sesuai Lah Guys Karena Itu Menambahkan Lagi Minyak Untuk From My Experience And Then Aku Itu Liat L'Oreal UV Di sana Berkata Mad And Fresh Oil Control UV Protector Ini adalah Antara Produk The best Untuk Sunscreen Untuk L'Oreal After I Order This I Go To Guardian Guardian Awasan Aku Itu Gak Liat Ini Dia Habis Yang Size Kecil Aja Tinggal Maksudnya Itu Wah Laku Banget Ya Benda Ini Karena From Aku Beli Ini Di Shopee Dari Yang Shopee Aku Beli Itu Pun Banyak Apa Nama Orang Bilang Banyak Bagus Ya Komennya Aku Sebelum Buat 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 I Search On Internet On YouTube What People Think About This Product And Mostly Ini Adalah Positif Bener Bener Positif Komennya So I Try Kucuba Kalau Di Watson Shopee Eh Watson Shopee Watson Guardian Harganya Adalah 40 Ringgit Something Ya Agak Pricy Same With Skin Aqua But Kalau Beli Di Shopee Ini Bener Bener Di L'Oreal Punya Page Di Shopee I think L'Oreal And And Then Harganya Dikasih Discount Masa Itu It's Almost Half Price Almost Not Really And Then I Buy Because Aku Ingin Melakukan Experiment Ya Text Em Dia Masih Oily Gak Begitu Matte And Fresh Tapi Ini Sangat Sesuai Mungkin Bagi Yang Combination Skin Yang Gak Berapa Terlalu Gak Terlalu Berminyak Lah Kayak Gitu Kalau Aku Ini Masih Gak Bisa L'Oreal UV Perfect Matte And Fresh Masih Gak Bisa Menelan Minyak Buka Aku Guys Tapi Tidak Setruk Skin Aqua Tapi I like Dia punya Texture Sangat Lembut Kayak Gitu Lembut Kayak Seperti Silikon Gak Gimana Mau Explain Texture And Then Rasa Oilynya Itu Kayak Hampir Sama Dengan Bot Banana Jumlah Keminyak Kanya Gitu Hampir Sama Dengan Banana Bot Bot Banana So Aku Masih Menggunakan Karena Yang Gak Kira Keterlaluan Lah Kayak Skin Aqua And Then Before I Have Before I Got All This This One Aku Itu Yang Pertama Yang Bukan Yang Pertama Second Sunscreen Yang Aku Ada Adalah Biore UV Yang Aku Setia Adalah This One I Never Use Perfect Protect Milk Cool Before This Ini Aku Baru Aja Beli Baru Aja Nah Karena Aku gak Bisa Guna Ini Terus Karena Oily Aku Berbalik Kepada My Yang Pertama Sunscreen Aku itu Adalah Daripada Brand Sunplay Sunplay Juga Oily Banget Untuk Aku And I Change To I Tried Bior UV Karena Yang Pertama Alasan Pertamanya Itu Aku Belinya Karena Harganya Itu Cukup Bagus Kalau Di Harganya Yang Biasa Itu Adalah 18 Ringgit Ya Cukup Bisa Disupport I Always Stick To Moisture One Aku Belum Pernah Pake Moisture Ini Kayak Dia Berbinyak Juga Udah Namanya Moisture And Then Tapi Enggak Seteruk Yang Ini Karena Isi Kandungannya Itu Dia Punya Zing Jadi The Problem Only Masalah Yang Sunscreen Seperti Ini Dia White Cast Tapi Dikarenakan Dia Dapat Membantu Kayak Pengeluaran Minyak Itu Gak Berlebihan So I Buy This One And Then Later On I Buy Biori UV Perfect Protect Milk Cool Because My Brother Use This One And He Said The Cool One So I Try I Try Buy This One Guys Selama Ini Yang Aku Cari Itu Udah Ada Depan Mata Cuma Aku Perlu Membuat Pilihan Either I Choose Moisture Or Cool I Didn't Know Cool Itu Bener Bener Kurang Beminya And Because It's Not Really Mentioned On This Dia Punya Kertas Dia Cuma Belang Non Sticky Light Refreshing Kayak Gitu Dia Hampir Samanya Gaya Iklannya Seperti Yang Biore Perfect Moisture So Aku Cerita Panjang Panjang Ini Karena Aku Ingin Kasih Tahu Kalian Mana Yang The Best So You Can Try You Can Exterminate Yourself This One Bener Bisa Muka Aku Sometimes Bisa Kering Banget Banget Guys Ini Kayak Dia Meresap Minyak Muka Aku Ya Setelah Lama Itu Adalah Sedikit Skin Tapi Itu Jauh Bener Bener Rasanya Seperti Aku Pakai Yang Ini Yang Ini Yang Ini So That's Why Aku Sudah Ready Top Baru Karena Kalau Kita Menggunakan Skincase Secara Benar Aku Tidak Silah Satu Botol Yang Kayak Gini Itu Bisa Bertahan Only 20 Days I Think I Think Ya Oke Itu aja Aku Masih Ada Userin Aku Sedikit Sini Gini Karena Aku Aku Ada Beli Toner New Toner Supaya Aku Bisa Ganti Ganti Aku Hampir Beli Userin Baru Tapi Aku Pikir Ini Habiskan Dulu Baru Aku Beli Lagi Ini Sangat Gentle Yang Gak Ada Apa Ber Aku Di Skin Aku Just Very Gentle I Don't Know If I Continue To Buy This One Or I Change To Pink Skin By Pure Beauty Untuk Second Section Ini Adalah Khas Untuk Mask Tissue Kampas And Untuk Andrea Ini Adalah Untuk Produk Rambut Yang I Mix With Shampoo This Not Skin Care It's My Hair Care And Then Aku Masih Ada Sample This One I Didn't Use It I Don't Know Why And Then Aku Masih Banyak Mask That I Have Show You Before Masih Banyak I Share It With My Sister But Pun Masih Gak Bisa Habis Digunakan Masih Masih Ada Juga Yang Ada Di Bilik Dia My Sister So Okay Let's Move To Another Section Oh Ya I Forgot The The Ordinary Juga I Have Post This On My Social Media On My Instagram Oh This One Ini Memang Bener Bener The Ordinary Kevin Solution 5% Plus E G CG Ini Adalah Kegunaannya Function To Reduce Appearance On Eye Contour Pigmentation And Puffiness 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 So Ini Bener-bener Berkesan Untuk Aku It Work Really Fast Itu Bisa Dibandingkan Like Mata Gelap Bawah Mata Aku Itu Berbanding Dulu Even Aku Sendiri Bisa Notice Apalagi Orang Lain So Untuk Section Ini I Have My Macellar Cleansing Water Yang Gak Lama Lagi Habis I Need To Buy New One My Capas I Put Inside This One And Then My Rexona And Then My Lip Lip Balm Lip Balm Ini Aku Pakai Di In Day And Night This One And Then Here I Got My Lotion And Also My Deodorant Okay Welcome To My Fridge Okay Ini Bener-bener Fridge Ya Ini So Ini Adalah This Section I Only Put My All My Skincare But I Think It's Going To Be There Soon Ini Adalah Semua Skincare Aku I Put It All In Box Karena Aku Ingin Supaya Dia Balance Semua Dia Cantik Kayak Gitu So Ya Ini Semua Skincare Aku Sekarang Ini Garnel Like Complete Vitamin C I Have Mentioned This Before And Then Because Aku Belum Jumpa Lagi Vitamin C Yang Kayak Ingin Aku Experiment So I Top Guna Masih Pakai Vitamin C Yang Sama I Still Didn't Use It Masih Belum Buka And Then I Have My Exfoliate Paula's Choice Here To BHA Ini Gak Bisa Dimix Yang Sembarang Ini Bisa Break Out Oke Kenapa Aku Taruhkan Di Fridge Because Ini Semua Adalah Skincare Yang Bener Cair Ada Juga Gel Aku Itu Bener Bener Suka Banget Kalau Produk Yang Terlalu Basah Kayak Gini Diletakkan Dalam Fridge When I Use It Aku Itu Rasa Fresh Banget So Itu Kalau Enggak Letak Pun Gak Apa Sih Sebenarnya Tapi Jangan Aja Letak Tempat Yang Terdedah Dengan Sun Light Terutamanya Vitamin C Cannot Ya And And Then I Still Have My Hadalabu Ini Trial Untuk Blemish And Oil Control Ini Bener Bener Bagus Guys Tapi Kalau Membeli Yang Size Ini Sepertinya Lebih Mahal Daripada Ini Kalau Nggak Silap Aku Nggak Tahu Masih Ada Aku Tidak Menggunakan Ini Serentak Aku Gunanya Selang Seli Karena Itu Delambat Habis Dan Aku Ada The Inkey List Niacinamide Ini Bagus Banget Selalu Direkomend Kan Oleh Ini Adalah Western Product La La Oh Kayak Gini I Think Aku Nggak Mau Sih Aku Makan Bagi Tahu Function Sama Kalian I Just Introduce Apa Itu Apa Itu Kayak Gitu And I Still Have My So Glow Essence Daripada Pink Yang Aku Selalu Bilang Sama Kalian Yang Selalu Recommend Sama Kalian Ini Adalah Antara Product Pink By Pure Beauty Yang Bagi Aku Terbaik Sebenarnya Itu Ada Tiga Satu Itu Moisturizer Jelly Dan Yang Ketiganya Adalah So Glow Essence Dia Punya Toner Toner Ya Aku hampir Beli Tonernya Itu Tapi Aduh Fridge Seksionnya Sudah Penuh Oke And Then Aku Ada Masih Ada Ini Dan Ini Adalah Yang Aku Bilang Tadi My New Toner Ini Adalah Ahabaha Toner Cannot Use This Often Karena Dia A B H A And I Still Have My Corsac Galactomyces Yeah Ini Gak Bisa Gue Gak Bisa I Cannot Use It Always Ini Karena Kalau kamu Ada Fungal Acne Kamu Gak Bisa Pakai Ini Ini Kayak Yeast Kayak Gitu Yang Ini Membantu Untuk Penyerapan Ataupun Ya Untuk Produk Skincare Lainnya But Kalau kamu Ada Masalah Acne Fungal Acne Kayak Gitu Gak Bisa Harus Dikawal And I Still Have My Fermented Complex 94 Boosting Essence Dan Ini Adalah Yang Terbaru Ini Adalah From My Sister Unix Sendela Calming Gel Cream Ini Bener Bener Aku Rekomen Untuk Kalian Yang Buka Berminya Dia Gak Bisa Dia Suka Order Barang Tapi Selalu Gak Sesuai Di Mukanya So Akulah Yang Memakainya Ini Kayak Gini Bentuknya Ini Ada Moisturizer Ini Bener Sesuai Untuk Kulit Yang Berminyak Dan Kalau Kalian Punya Normal Skin Kayak Gitu Ini Bisa Kasih Muka Kering Kalau Enggak Kalau Muka Terlalu Kayak Enggak Terlalu Berminyak Bener Bener Bisa I still Have My Dark Spot Correcting Glosserum Ini Sebenarnya Itu Kalau Gak Ada Produk Yang Lain Itu Ini Udah Lama Habis Tapi Disebabkan Ada Yang Lain Bisa Ganti Ganti Jadi Dia Selamat Disana Selamat Karena Ini Gak Bisa Beli Selalu Guys Ini Expansive Gimana Kenapa Gak Bisa Taruh Lagi Bukalah And I Have This Two Right This One And Then I Still Have My Moisturizer Daripada Hadalabu Mau Beli Yang Gede Ini Ini Mahal Banget Ini Kalau Beli Yang Ini Cuma Trial Ini Daripada Trial Kit And Then I Still Have My Pudding Cream Aku Belum Masih Gunakannya Masih Baru Aku Gak Sentuh Lagi Karena Aku Fokus On My Other Cream Ini This One So Itu Aja Untuk Skincare Aku Setakat Ini Update For My Skincare Dan Masih Ada Skincare Yang On The Way Aku Ada Masih Beli Skincare Baru Karena Aku Ingin Ini It's Unique From Unique Brand Skincare Yang On The Way Yang Terbaru Aku Ingin Uji Dia Terhadap Kulit Aku They Say It Best For Oily And Agny Skin So That's All For My Skincare It Took 22 And 55 Minutes To Record Bye Eh Bye Kita Sambung Ke Pembacaan Bible So Baiklah Karena Kita Udah Belajar Membaca Bahagian Perjanjian Lama Pada Minggu Yang Lalu Minggu Yang Lalu Pada Video Yang From The Previous Video So Kita Akan Baca Kita Fokus On Perjanjian Baru Itu Yesus Mengutus 70 Orang Pengikut Kita Udah Fokus Penjanjian Lama Sebelum Ini So Sebelum Kita Melanjutkan Pembacaan Of course Kayak Biasa Saya Akan Membawa Kita Di Dalam Doa Bukai Ada Di Surga Tuhan Terpujilah Namamu Terima Kasih Tuhan Untuk Hari Indah Yang Kau Telah Berikan Bagi Kami Ya Bapak Sebelum Kami Datang Kapan Tuhan Tuhan Ampuni Kami Tuhan Sucikan Kami Dengan Kuasa Darah Mu Agar Kami Lai Adap Bapak Yesus Sebelum Kami Membaca Firman Tuhan Kami Merahkan Pribadi Kami Dalam Tangan Bapak Agar Kami Memahami Setiap Firman Yang Disampaikan Dan Biar Engkau Nyatakan Tuhan Setiap Firman Yang Ingin Engkau Nyatakan Kepada Kami Bapak Bukakan Mata Hati Kami Tuhan Telinga Perhani Kami Tuhan Yesus Agar Kami Bisa Melihat Dan Mendengar Tuhan Setiap Firman Yang Kau Sampaikan Kepada Kami Bapak Tuhan Yesus Dan Ya Tuhan Setiap Kami Membaca Pasti Kami Punya Mempunyai Pelbagai Pengertian Dan Pemahaman Berkenaan Siapa Yang Kami Baca Itu Karena Tuhan Ingin Mengajar Kami Mengikut Situasi Yang Kami Alami Mengikut Apa Yang Tuhan Ingin Fahami Bagi Level Iman Kami Bagaimana Dan Kami Memerlukan Bantuan Tuhan Dan Juga Biarlah Ruh Kudus Yang Kau Taruhkan Sebagai Penolong Kami Itu Tuhan Dapat Memimpin Kami Tuhan Di Dalam Pembacaan Kami Berdoa Tuhan Iblis Pasti Tidak Suka Tuhan Apabila Kami Ingin Mengatuhi Kebenaran Mu Maka Dari Kami Patahkan Segala Roh Kosa Kegelapan Ini Bapak Yang Coba Malas Tuhan Segala Roh Kemalasan Tuhan Misabut Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Keterukan Roh Kerajinan Tuhan Bila kami Terus Semakin Hari Meneliti Maka Jifirman Ini Doa kami Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Amen Dan kita Lihat Tentang Yesus Mengutus 70 Orang Pengikut 70 Ya Dia Mengutus 7 Orang Pengikut Setelah Itu Tuhan Memilih 70 Orang Pengikut Lain Dan Menyuruh Mereka Pergi Berdua Dua Mendahluinya Kesetia Bandar Dan Tempat Yang Akan Dikuntung Ini Adalah Kira Dalam Prosesnya Tuhan Dalam Membentuk Mereka Di Dalam Pelayanan Mereka Ini Adalah Latihan Secara Praktikal Dia Berkata Kepada Mereka Tuaian Banyak Sekali Tetapi Penuai Hanya Segelintir Berdoa Dengan Bersungguh Sungguh Kepada Tuhan Eh Tuhan Yang Empunya Tuaian Itu Supaya Menghantar Pekerja Untuk Menuai Pergilah Dengarlah Aku Mengutus Kamu Seperti Anak Domba Ketengah Tengah Seringgala Janganlah Bawa Dompet Atau Bek Atau Kasut Dan Jangan Berhenti Di Jalan Untuk Bersalam Dengan Sesiapapun Apabila Kamu Masuk Ke Sebuah Rumah Kamu Hendahlah Terlebih Dahulu Mengucap Sejahtera Seisi Rumah Ini Jika Orang Yang Tinggal Di Rumah Itu Layak Menerima Sejahtera Salammu Akan Tetap Padanya Jika Tidak Biarlah Salammu Itu Kembali Kepadamu Tinggallah Di Rumah Yang Sama Makan Dan Minumlah Apa Saja Yang Dihidangkan Karena Seorang Pekerja Layak Mendapat Upah Nah Bagi Mereka Yang Melayani Tuhan Dalam Pekerjaan Pelayanan Seperti Ini Itu Tuhan Memberi Mereka Upah Dan Karena Itu Kamu Mengerti Kenapa Mungkin Ada Jemaat Jemaat Tuhan Memberkati Pastor Mereka Ada Yang Memberkati Sangat Berlimpah Tapi Saya Juga Ingin Bilang Tidak Semua Jemaat Begitu Ada Jemaat Yang Orangka Yang Panggil Tebow Tebow Amjam Gebala Suku Puman Amjam Gebala Suku Belajak Ada Ada Karena Tidak Semua Berfikir Yang Sama Ada Yang Jemaat Itu Tidak Senang Lihat Pastor Dia Senang Dikit Contohnya Ada Kereta Kok Ada Kereta Maksudnya Dia Ada Tidak Sawit Untuk Beli Kereta Mungkin Dia Ada Bisnes Lain Yang Memampukan Dia Berkereta Beli Rumah Tidak Perlulah Saya Masih Tidak Perlulah Saya Memberi Begitulah Karena Dia Sudah Senang Tidak Perlulah Tidak Begitu Susah Senang Itu Gimanapun Kamu Juga Harus Memberkati Orang Lain Kita Fikir Beginilah Pastor Sudah Memberkati Kita Secara Rohani Yang Kita Tidak Mampu Untuk Beri Apa Yang Dia Sampai Belajar Dari Tuhan Ilham Yang Tuhan Beri Dia Hikmat Berikan Kabupan Kita Kita Tahu Sekarang Pastor Banyak Melanjutkan Teologi Dan Banyak Uang Ringgit Keluar Di Sana Itu Bukan Untuk Diri Dia Sendiri Saja Tapi Untuk Kita Semua Dia Bukan Kalau Dia Pentingkan Diri Sendiri Mungkin Dia Cuma Perlu Pergi Belajar Untuk Diri Dia Sendiri Lepas Itu Dia Tidak Perlu Membagi Kepada Jemaat Dia Pergi Membuang Duit Bukan Membuang Duit Investment Untuk Sekolah Itu Adalah Supaya Kita Mengetahui Kebenaran Sekarang Dibanyakan Pasti Pasti Yang Melanjutkan Peskolahan Termasuk Papa Saya Juga Yang Sampai Sekarang Masih Ingin Masih Melanjutkan Menghabiskan Dia Punya Peskolahan Nah Seperti Itu Banyak Ragam Ragam Jemaat Begitu Juga Banyak Ragam Pastor Oke Seterusnya Ini Tuhan Membicarakan Tentang Ketaatannya Semasa Tuhan Menghantar Kita Untuk Melayani Kayak Gitu Dia Mau Kita Taat Setia Dia Mau Ini Berbicara Kepada Walaupun Tidak Ada Apa Yang Ada Pada Mereka Tuhan Tetap Menjaga Kebajikan Keperluan Mereka Jangan Khawatir Apabila Kamu Masuk Ke Sebuah Rumah Kamu Ini Sudah Tadi Ayat Tujuh Tinggal Bukan Apabila Kamu Pergi Ke Sebuah Bandar Dan Kamu Disambut Makanlah Apa saja Hindangkan Sembuhkan Orang Sakit Yang Ada Disitu Dan Berkata Kepada Mereka Kerajaan Allah Hampir Tiba Kepadamu Apabila Apabila Kamu Pergi Ke Sesebuah Bandar Dan Kamu Tidak Disambut Kamu Hendaklah Keluar Ke Jalan Ke Jalan Dan Berkata Debu Bandar Debu Bandarmu Yang Terlekat Di Kaki Kami 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 Kebaskan Sebagai Bantahan Terhadap Tetapi Ketahuilah Bahwa Kerajaan Alah Hampir Tiba Saya Ngin Fokus Tentang Ayat Sepuluh Apabila Kamu Pergi Ke Sebuah Bandar Dan Kamu Tidak Disambut Kamu Hendaklah Keluar Ke Jalan Ke Jalan Dan Berkata Kayak Ini Aku Mau Kalian Sadar Disini Terbukti Tidak Ada Pemaksaan Tidak Ada Pemaksaan Untuk Menerima Injil Kalau Kamu Tidak Terima Kayak Gitu Kalau Kamu Tidak Terima Kupukul Tidak Ataupun Ada Berlakunya Rasuah Kayak Gitu Kalau Kamu Ingin Mengikut Agama Saya Saya Bagi Kamu Seratus Ringgit Ataupun Kita Ada Kita Mula Mula Itu Kayak Memberi Kita Menggunakan Kebaikan Itu Sebagai Umpan Untuk Menarik Mereka Maksud Saya Kebaikan Yang Berunsur Jahat Karena Tidak Semua Semua Benda Baik Itu Benar Ini Saya Ingin Mention Disini Banyak Yang Kebaikan Yang Kita Dapat Lakukan Banyak Perkara-perkara Baik Yang Dilakukan Di Sana Kayak Bantuan Ini Bantuan Itu Tapi Niat Disebaliknya Itu Lain Pada Awalnya Itu Berbahaya Saudara Nah Disini Tidak Ada Berlaku Pemaksaan Kalau Tidak Mau Gak Mau Tapi Mau Kasih Tahu Kamu Kerajaan Tuhan Itu Hampir Tiba Supaya Kamu Sadar Aku Berkata Kapan Kamu Bahwa Pada Hari Itu Kelak Hukuman Atas Sodom Lebih Ringan Daripada Atas Bandar Itu Lepas Itu Malangnya Bandar Yang Tidak Percaya Ayat 13 Malangnya Kamu Hai Korazin Malangnya Kamu Hai Bet Saida Sekiranya Mujizat Yang Dilakukan Dalam Kalang Kamu Dilakukan Ditirus Dan Sidon Tentu Sudah Lama Orang Disitu Bertabat Kerana Memakai Baju Kabung Dan Ber Bubuh Abu Di Kepala Pada Hari Pakiman Itu Hukuman Atas Tirus Dan Sidon Lebih Ringan Daripada Atas Kamu Adakah Dirimu Ditinggikan Sampai Ke Langit Tidak Kamu Dihumban Ke Neraka Dihumbankan Ke Neraka Sesiapa Mendengar Kata Katamu Mendengar Kata Kataku Sesiapa Yang Menentang Menentangku Dan Sesiapa Yang Menentangku Juga Menentang Dia Yang Mutus Aku Merti Tak Bahaya Kalau Kita Tidak Mendengar Kata Kata Penginjil Menginjili Kita Ataupun Pasir Itu Maksudnya Samanya Kamu Tidak Mendengar Kata Tuhan Karena Tuhan Memakai Mereka Ini Untuk Menyampaikan Isi Hatinya Kayak Gitu 70 Orang Pengikut Kembali Dengan Suka Citanya Berkata Ya Tuhan Demi Namamu Segala Roh Iblis Pun Menurut Perintah Kami Yesus Berkata Kepada Mereka Aku Melihat Iblis Jatuh Di Langit Seperti Kilat Aku Telah Memberimu Kuasa Untuk Memijak Ular Dan Kalah Jengking Serta Kuasa Atas Segala Kekuatan Musuh Tidak Ada Apa-apa Yang Dapat Mijerakan Kamu Tetapi Jangan Kamu Bersuka Cita Kerana Segala Roh Iblis Menurut Perintah Tetapi Bersuka Citalah Kerana Namamu Tercatat Di Surga Nah Yesus Bersuka Cita E21 Pada Ketika Itu Yesus Bersuka Cita Dalam Roh Kudus Selalu Berkata Ya Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Aku Bersyukur Kepadamu Karena Apa Yang Dirahsiakan Daripada Cerdik Pandai Kau Tunjukkan Kepada Kanak Kanak Kecil Ya Bapak Memang Inilah Yang Kau Berkenan Bapak Aku Telah Menyerahkan Segala Galanya Kepadaku Tiada Yang Mengenal Anak Kecuali Bapak Dan Tiada Yang Mengenal Bapak Kecuali Anak Serta Orang Yang Terpilih Anak Untuk Menyatakan Bapak Nah Kalian Mendalami Ayat Ini Yesus Berpaling Kepada Murid Murid Lalu Berkata Secara Sulit Diberkatilah Mata Yang Melihat Segara Pekara Yang Kamu Lihat Aku Memberitahumu Bahwa Ramai Nabi Dan Raja Dahulu Ingin Melihat Apa Yang Kamu Lihat Tetapi Tidak Mendengarnya Serta Ingin Mendengar Apa Yang Kamu Dengar Tetapi Tidak Mendengarnya Ibarat Tentang Seorang Samaria Yang Baik Hati Oke Seorang Ayat 25 Seorang Ali Taurat Datang Dan Coba Memerangkap Yesus Dia Bertanya Guru Apakah Yang Harus Aku Buat Untuk Mewarisi Hidup Yang Kekal Untuk Mewarisi Hidup Yang Kekal Apa Yang Harus Dibuat Jawabannya Akan Tersenarai Disini Yesus Berkata Apakah Yang Tercatat Dalam Taurat Bagaimanakah Kamu Mentafsir Nya Ahli Taurat Menjawab Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Sepenuh Jiwamu Dengan Sepenuh Kekuatan Dengan Sepenuh Fikiramu Serta Mengasihi Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kasihlah Tuhan Dengan Sepenuh Hati Sepenuh Jiwa Sepenuh Kekuatan Dan Sepenuh Fikiran Ini Jawabannya Adalah Untuk Yang Bagaiman Topulasi Hidup Yang Kekal Setelah Itu Apalagi Yesus Berkata Kepalanya Betul Jawaban Mu Betul Dia bilang Berbuat Demikianlah Dan Kamu Akan Hidup Tetapi Dia Hendak Membela Dirinya Lalu Dia berkata Kepada Yesus Siapakah Sesama Manusia Itu Yesus Menjawab Pada Seorang Dia Menceritakan Ini Di dalam Bentuk Sebuah Cerita Supaya Mungkin Supaya Alang Lebih Memahami Yesus Menjawab Pada Seorang Dalam Perjalanan Dari Yeriko So Imagine You Are In This Situation Dia Diserang Oleh Penyamun Yang Merompaknya Dan Membelasahnya Sehingga Setengah Mati Kebetulannya Seorang Imam Melalui Jalan Itu Ini Imam Apabila Melihat Si Malang Menyerbangi Jalan Dan Meneruskan Perjalanannya Imam Itu Tidak Dibedulinya Begitu Seorang Suku Bangsa Lewi Melalui Tempat Itu Melihat Si Malang Itu Menyerbangi Jalan Dan Meneruskan Perjalanannya Tetapi Seorang Bangsa Samaria Juga Lalu Di Dalam Perjalanan Dia Melihat Si Malang Itu Dan Hatinya Dipenuhi Dengan Belas Kasihan Orang Samaria Ini Tidak Disukai Dia Menghampiri Si Malang Itu Lalu Membersih Luka-lukanya Dengan Air Anggur Dan Minyak Serta Membalut Luka Itu Dia Satu Suku Bangsa Yang Enggak Berapa Disukai Kemudian Namun Dia Apa Nama Dia Pula Yang Pergi Menjaga Orang Sapan Tidak Seorang Yang Berjalan Dari Yerusalem Ke Riko Kemudian Dia Menaikan Si Malang Itu Kata Sekedai Tunggangnya Dan Membawanya Ke rumah Tumpangan Untuk Terus Merawatinya Disitu Pada Kesokan Harinya Orang Samaria Memberi Dua Keping Wang Dinar Kepada Tuan Tumpangan Untuk Perbelanjaan Si Malang Itu Sambil Berkata Jagalah Hadiah Dan Sekiranya Wang Ini Tidak Cukup Untuknya Aku Akan Membayarnya Apabila Aku Datang Kembali Kita Tidak Bisa Buat Mengakalkan Itu Lama Dalam Hati Kita Tidak Kira Pangkat Tidak Kira Kamu Itu Kayak Pendeta Kayak Fada Kayak Gimana Kalau Kamu Tidak Mempunyai Sikap Seperti Seorang Samaria Ini Aku Susah Lah Guys Kayak Gitu Itu Sepertinya Kamu Tidak Punya Kasih Kayak Gitu Ya Oke Yesus Melawat Marta Dan Maria Yesus Dan Sampai Di Sebuah Kampung Seorang Perempuan Yang Bernama Marta Menyambut Dia Ke Rumah Mari Adik Marta Duduk Saja Untuk Mendengar Pengajaran Tuhan Tetapi Marta Pula Sibuk Melayani Mereka Marta Mengampiri Yesus Dan Berkata Tuhan Tidak Engkau Berduli Bahwa Adikku Membiarkan Aku Membuat Semua Kerja Ini Sedang Seorang Diri Suruh Dia Menolong Aku Tuhan Menjawab Marta Marta Engkau Khawatir Dan Khususah Payah Tentang Banyak Pekara Tetapi Satu Pekara Saja Yang Diperlukan Maria Telah Memilih Pekar Baik Itu Yang Tidak Akan Diambil Daripadanya Gambarkan Diri Kita Ini Sebagai Marta Makan Memahami Maksudnya Tuhan Ini And Then Pengejaran Yesus Tentang Doa Kita Lihat Bagaimana Oke Yesus Berdoa Di Suatu Tempat Dan Setelah Dia Berhenti Seorang Dari Pada Muridnya Berkata Tuhan Ajarlah Kami Berdoa Seperti Yohanes Mengajar Murid-muridnya Nah Yesus Berkata Kepada Mereka Apabila Kamu Berdoa Katakanlah Ya Bapak Suci Namamu Datanglah Kerajaanmu Berilah Kami Makanan Setiap Hari Ampunkanlah Dosa-dosa Kami Sebagai Mana Kami Mengampuni Setiap Orang Bersalah Tadak Kami Janganlah Biarkan Kami Tergoda Yesus Meneruskan Katanya Siapakah Antara Kamu Akan Pergi Kepada Sahabatnya Pada Lewat Lalu Berkata Kepadanya Hai Sahabat Pinjamlah Aku Tiga Buku Roti Kerana Seorang Sahabatku Telah Singgah Di Rumahku Dalam Perjalanannya Dan Aku Tidak Makan Dan Apa-apa Untuk Dihidangkan Sahabat itu Menjawab Dari Dalam Rumahnya Janganlah Ganggu Aku Kerana Pintu Sudah Berkunci Dikunci Dan Kami Semua Telah Masuk Tidur Aku Tidak Dapat Bangun Dan Memberikan Apa-apa Yesus Berkata Aku Berkata Kepadamu Bahwa Sungguh Pun Dia Tidak Mahu Bangun Memberikan Pinjaman Itu Kepadamu Kerana Kamu Sahabatnya Tetapi Sahabatnya Tetapi Dia Akan Bangun Juga Dan Memberikan Pinjaman Seberapa Banyak Yang Kamu Perlukan Kalau Kamu Tidak Segan Untuk Terus Meminta Daripadanya Nah Bayangkan Kamu Orang Yang Meminta Roti Ini Tadi Nah Minta 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 Dari Karena Tuhan Itu Tuhan Kita Dia Tidak Akan Sanggup Membiarkan Kamu Begitu Saja Pasti Dia Akan Membuka Pintu Kayak Gitu Maksud Menurut Pembahaman Saya Di Dalam Ayat Ini Tengok Ya Lihat Ya Dia Akan Bangun Lalu Memberikan Pinjaman Seberapa Banyak Yang Kamu Perlukan Kalau Kamu Tidak Yang Kita Perlukan Saja Bukan Keinginan Tapi Apa Yang Kita Perlukan Oleh Itu Aku Berkata Keperamu Mintalah Dan Kamu Akan Menerimanya Carilah Dan Kamu Akan Mendapatnya Ketuklah Pintu Dan Pintu Akan Dibuka Untukmu Setiap Orang Yang Meminta Akan Menerima Setiap Orang Yang Mencari Akan Mendapat Maksudnya Kita Meminta Baru Kita Menerima Kita Mencari Baru Kita Mendapat Dan Setiap Bapak Yang Manakah Antara Kamu Akan Memberi Ular Kepada Anak Yang Meminta Ikan Atau Memberikan Kalajengking Kalau Dipintanya Telur Kamu Yang Berdosa Pun Tahu Memberikan Yang Baik Kepada Anak Mu Lebih-lebih Bagi Bapamu Yang Di Surga Dia Akan Memberikan Roh Kudus Kepada Mereka Yang Meminta Daripadanya Yesus Dan Belzebul Yesus Malah Roh Iblis Teripada Seorang Yang Bisu Setelah Roh Itu Keluar Orang Bisu Itu Mula Bercakap Orang Ramai Pun Tercengang Tetapi Ada Orang Yang Berkata Dia Menghalau Roh Iblis Dengan Kuasa Belzebul Belzebul Itu Siapa Ketua Roh Iblis Orang Lain Menduganya Dengan Meminta Suatu Tanda Dari Surga Yesus Mengataui Isi Hati Mereka Loh Berkata Kerjaannya Berpecah Belah Akan Hancur Jika Iblis Berpecah Belah Sesama Sendiri Bagaimanakah Kerajaannya Dapat Bertahan Kamu Berkata Bahwa Aku Menghalau Roh Roh Iblis Dengan Kuasa Belzebul Tetapi Jika Kamu Menghalau Roh Roh Iblis Dengan Kuasa Belzebul Maka Dengan Kuasa Siapakah Pengikut Pengikut Menghalau Roh Roh Iblis Oleh itu Mereka Yang Menjadi Hakimu Tetapi Jika Menghalau Harta Bendanya Selamat Tetapi Apabila Seorang Yang Lebih Gagah Menyerang Dan Mengalahkannya Yang Lebih Gagah Itu Akan Merampas Segala Senjata Yang Diperlukan Oleh Tuhan Rumah Itu Lalu Membagikan Harta Yang Dirampas Orang Yang Tidak Berpihak Kepadaku Menentangku Dan Orang Yang Tidak Menumpulkan Bersamaku Mencerai Beraihkan Oke Roh Jahat Kembali Apabila Roh Jahat Keluar Daripada Seseorang Roh Itu Akan Menjelajahi Kawasan Yang Tandus Untuk Mencari Tempat Berehat Sekiranya Tempat Itu Tidak Ditemukannya Roh Itu Akan Berata Apabila Pulang Ke Rumah Yang Terlaku Tinggalkan Roh Itu Pulang Dan Mendapat Rumah Itu Bersih Dan Kemas Roh Itu Lalu Pergi Memanggil Tujuh Ruh Lain Yang Lebih Dirjana Daripadanya Semuanya Memasuki Tubuh Orang Itu Dan Meletak Disitu Akhirnya Keadaan Orang Itu Lebih Teruk Daripada Dahulu Oleh itu Kita Harus Ada Intim Dengan Tuhan Ada Punya Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Kebahagiaan Yang Sejati Setelah Yesus Berkata Demikian Seorang Perempuan Terah Orang Ramai Itu Berkata Diberkatilah Perempuan Yang Melahirkan Dan Menyusih Engkau Tetapi Yesus Berkata Bahkan Lebih Diberkati Lagi Orang Yang Mendengar Allah Dan Mematuhinya Tuhan Sendiri Sudah Bila Bahkan Lebih Diberkati Orang Yang Mendengar Firman Allah Dan Mematuhinya Bukan Saja Mendengar Tapi Mematuhi Yang Tidak Ada Gunanya Kamu Mendengar Tapi Tidak Mempraktikannya Tidak Melakukannya Dalam Kehidupan Kamu Kamu Tidak Akan Dibentuk Kamu Tidak Kamu Tidak Akan Diasah Diproses Kalau Kamu Coba Mendengar Kalau Tidak Mematuhinya Meminta Mujizat Dilakukan Semasa Orang Ramai Mengurumuni Yesus Dia berkata Berdapat Berujanannya Orang Zaman Ini Mereka Meminta Tanda Mujizat Daripada Allah Tapi Satu Tanda Pun Tidak 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 Tanda Yunus Karena Seperti Yunus Menjadi Tanda Kepada Orang Newewi Demikian Juga Anak Manusia Menjadi Tanda Kepada Orang Zaman Ini Pada Hari Pangkiman Ratu Sheba Dari Selatan Akan Bangkit Bersama Orang Dari Zaman Ini Dan Menuduh Mereka Pula Karena Dia Telah Datang Dari Hujung Bumi Untuk Mendengar Hikmah Raja Selomo Dan Sekarang Disini Ada Yang Lebih Besar Dari Raja Selomo Pada Hari Pangkiman Orang Newewi Akan Bangkit Bersama Orang Zaman Ini Dan Menduduh Nya Pula Karena Orang Newewi Bertabat Apabila Mendengar Perkabaran Yunus Yang Sekarang Disini Ada Yang Lebih Besar Dari Yunus Tuhan Yesus Lebih Besar Dari Yunus Pun Tidak Mendengaran Pelita Pagi Tubuh Tidak Seorang Punya Memasang Pelita Lalu Menyoroknya Di Tempat Tersembunyi Atau Di Bawah Pasu Sebaliknya Dia Meletakkannya Di Atas Kaki Pelita Supaya Orang Yang Masuk Dapat Melihat Cahaya Matamu Ialah Pelita Tubuhmu Jika Matamu Terang Seluruh Tubuhmu Penuh Dengan Cahaya Tetapi Jika Matamu Kabur Seluruh Tubuhmu Menjadi Gelap Oleh Itu Berjaga Jagalah Supaya Cahaya Dalam Itu Tidak Menjadi Gelap Berjaga Jagalah Supaya Cahaya Dalam Tubuhmu Tidak Menjadi Gelap Jika Seluruh Tubuhmu Terang Tanpa Sebarang Bagian Gelap Seluruh Tubuhmu Akan Terang Benderang Seperti Sebuah Pita Menerangi Kamu Dengan Cahayanya Oke Yesus Mengecam Orang Parisi Dan Ahli Taurat Setelah Yesus Habis Bercakap Seorang Parisi Menjemput Dia Makan Di Rumahnya Yesus Pun Pergi Lalu Duduk Bila Melihat Yesus Tidak Membasuh Tangannya Sebelum Makan Tuhan Berkata Kamu Orang Parisi Mencuci Bagian Luar Pengen Mangkuk Tapi Kamu Penuh Dengan Temakan Dan Kezaliman Pada Hadimu Ini bukan Maksudnya Kamu Tidak Bisa Cuci Tangan Sebelum Makan Ini Tuhan Ingin Mengajar Orang Parisi Supaya Mereka Memahami Apa yang Dimaksudkannya Hai Orang Yang Bodoh Bukankah Dia Yang Menjadikan Bagian Luar Juga Menjadikan Bagian Dalam Berikanlah Makan Yang Ada Di Dalam Pinggan Mangkuk Itu Pada Orang Miskin Dan Segala Galanya Kan Menjadi Bersih Bagimu Malangnya Kamu Orang Farisi Kamu Membayar Seper Sepuluh Daripada Selasi Selasi Ingu Dan Herba Lain Kepada Allah Tetapi Kamu Mengabaikan Keadilan Dan Kasih Kepada Allah Malangnya Kamu Orang Farisi Kamu Suka Duduk Di Rusi Khas Di Samaah Dan Diberi Salam Hormat Di Pasar Malangnya Kamu Kamu Upama Kubur Kubur Yang Tidak Bernisan Yang Dipijak Pijak Tanpa Disedali Oleh Orang Yang Berjalan Di Atasnya Seorang Daripada Ahli Tauran Berkata Kepada Guru Eh Yesus Guru Menghina Kami Juga Apabila Guru Berkata Takkan Beban Yang Berat Ke Atas Bahu Orang Lain Tapi Kamu Sendiri Tidak Menghulurkan Satu Jari Untuk Menolong Mereka Memikul Beban Itu Malangnya Kamu Membina Makam Untuk Nabi Nabi Yang Dibunuh Nenek Oyang Mu Oleh Itu Kamu Menyetujui Perbuatan Nenek Mu Itu Kerana Mereka Telah Membunuh Nabi Nabi Itu Tetapi Kamu Membina Makam Mereka Pula Dengan Itu Kebijaksanaan Allah Telah Mengatakan Aku Mengutus Nabi Nabi Dan Rasul Rasul Kada Mereka Yang Setengahnya Akan Dibunuh Atau Dianayai Oleh Mereka Jadi Orang Zaman Ini Akan Dihukum Atas Pembunuhan Semua Nabi Sejak Dunia Disipta Itu Dari Pembunuhan Habel Hingga Pembunuhan Zaharia Di Antara Mezbah Dan Rumah Ibadat Ya Aku Berkata Beramu Bahwa Orang Zaman Ini Akan Dihukum Atas Pembunuhan Semua Nabi Itu Malah Kamu Ahli Ahli Taurat Kunci Ilmu Telah Kamu Ambil Ibu Sendiri Tak Memasuk Terpik Kamu Menghalang Orang Yang Orang Yang Memasukinya Setelah Yesus Keluar Dari Rumah Itu Ahli Ahli Taurat Dan Farisi Mula Mengecam Dia Mereka Menanyanya Tentang Banyak Bekara Dan Coba Memerangkap Dia Dengan Mencari Kesalahan Dalam Sesuatu Yang Dikatakannya Oke Sampai Itu Saja Kita Punya Pembacaan Alkitab Semoga Ada Dalam Buah Fasal Ini Ada Yang Kamu Pelajari Ada Ayat Yang Menyentuh Hati Kamu Ada Ayat Yang Kamu Lebih Pelajari Dengan Lebih Memah Memah Maksud Lebih Dalam Teruskan Dengan Penuh Semangat Mempelajari Firman Tuhan Sampai Disini Hanya Video Kita Jumpa Kita Pada Next Video Bye